Ketika saya mengetahui perselingkuhan suami, yang membuat saya sangat down, sangat terpuruk pada waktu itu. Hati saya sangat hancur, dan saya sempat mengalami gangguan psikosometik. Bahkan waktu itu saya bilang pada suami lebih baik saya mati, tolong bunuh saya saja. Tapi suami saat itu tetap menceraikan saya. Pilar kerohanian kami bobrok. Sejak menikah, saya dan suami tidak pernah membangun mesbak keluarga. Bahkan setelah menikah, saya menjadi seorang istri yang workaholic. Semua saya lakukan dengan kekuatan saya. Benar firman Tuhan katakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Akhirnya saya menyerah. Sudah mentok, tidak ada jalan keluar lagi. Saya mulai cari Tuhan. Saya percaya Tuhanlah yang menggiring saya masuk dalam komunitas VCI. Dan Tuhan ajarkan bahwa kegagalan bukan akhir, namun batu loncatan untuk saya meraih kemenangan ketika saya kembali berfokus kepada Tuhan. Sejak saya join di Spiritual Jone VCI, mulai dari VMC, VLT, dan juga saya rutin join VMP, Tuhan pulihkan pilar kerohanian saya. Saya membangun mesbak keluarga bersama kedua anak saya. Di pilar keuangan pun, Tuhan bukakan jalan keluar. Terima kasih. Terima kasih.